Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi, sehat ya. Dalam Tuhan kita selalu percaya dan yakin Dia bersama kita. Mari saudara hari ini saya cuma mengajak kita untuk baca satu ayat saja dari Ibrani pasal 8 ayat 1 saja ya. Ibrani pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Cukup sampai di situ ya, saya bacakan satu kali lagi. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Bapak Ibu dan suruh sekalian, beberapa hari yang lalu ya, sore-sore, ya semua pengen makan kepala ikan ya. Nah, saya pergilah ya ke daerah muara baru. Ada satu orang yang jual kepala ikan, menurut semua dia punya kepala ikan enak ya. Dan saya pergi. Begitu saya sampai, dia masih sibuk ya saudara. Kan jual di pinggir kaki lima. Jadi dia siap pasang tendanya. Begitu dia lihat saya saudara, dia tidak putus-putusnya satu kata, Alhamdulillah ya Alamin, Alhamdulillah ya Alamin. Saya kaget juga. Kenapa kok dia tidak putus-putusnya? Terakhir setelah saya sampai berhenti, saya turun dari motor, dia langsung tanya, Pak, sehat ya Pak? Sehat ya? Ya, sehat. Jadi saudara, kita dulu memang sering belanja ke situ. Jadi semenjak Covid itu tidak pernah ke sana saudara. Satu tahun lebih ya. Satu tahun lebih. Nah, rupanya kita tidak pergi itu dia terus. Ya, apa namanya, ingat akan kita. Kok ini orang datang, apa, mati ya gitu. Dan bukan cuma itu saudara, begitu saya ke kursi mau duduk, sambil suaminya ngambil kursi panjang, istrinya langsung ngomong ke saya, itu loh anak saya, anak saya itu tanya, si apa, si orang yang, apa, yang orang putih ya, jadi kalau dia lihat saya sama semua agak putih, jadi dia agak hitam, dia pengen putih. datang enggak mah? Jadi saudara, tanpa, apa namanya, tanpa sadar, ya, bapaknya, anaknya, itu mikirin kita, saudara. Ya, mikirin kita sehat enggak? Mikirin kita, masih hidup enggak? Mikirin kita, jadi begitu ketemu kita, dia senang sekali. Ya, memang anaknya enggak datang. Kalau datang, sukanya dekat kita, walaupun dia enggak ngajak ngobrol, tapi senang dia dekat kita ya. Nah, saudara, tiba-tiba saya ingat satu ayat bahwa, di Ibrani Pasal 8, ayat 1 ini, bahwa, kita juga ada satu orang, ada pribadi yang luar biasa, yang duduk di atas takhta maha besar di surga. Dia telah datang dari surga, menunaikan, apa namanya, itu, apanya, karya, keselamatannya, dia mati di keus salib, di, apa, mati di kubur, bangkit, dan naik ke surga, sekarang ada di sana. Saya langsung ingat, oh, ada pribadi yang luar biasa, mati buat kita, menyelamatkan kita, yang tidak, tidak, pernah, lupa, dan lalai, untuk mengingat kita. Sudah lah, saya waktu dengar, Bapak itu ngomong begitu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, lalu anak menyatanya, saya diri senang juga, oh, ya, ya, rupanya, di pandemi ini, setahun, ya, ada yang ingat, ada yang, kayak berdoa terus, supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak mati, begitu ketemu kita, dia senang sekali, bahwa kita masih sehat, Sudara, saya hari ini, mau ngajak kita merenungkan, kita ada, Kristus yang, bukan cuma datang, mati buat kita, menyelamatkan kita, dan, dia sudah kembali ke surga, di sana, dia ada di sebelah kanan, Bapak Surgawi, yang terus mengingat kita, yang terus berdoa untuk kita, dia mau kita sehat, dia mau kita, hidup, dalam mengikuti dia itu, ya, dikuatkan, diberikan yang terbaik, Sudara, saya bersyukur, setelah itu, saya pulang, saya ngomong sama semua, hati saya senang sekali, bukan senang hanya karena Bapak itu, tapi saya diingatkan, bahwa, saya harus bahagia, harus senang, bahwa ada Yesus yang mengingat kita, Nah, Sudara, saya tidak tahu hari ini, ya, selama pandemi, seperti apa keadaan kita, memang sulit tuh, Sudara, memang berat, bahkan kita melewati hari-hari yang, boleh dikatakan, banyak kejadian, atau banyak hal yang harus kita lakukan, yang belum pernah kita lakukan, tapi begitu, saya ingat ada Yesus yang, selalu ingat saya, saya bahagia, saya kuat, dan saya tetap, boleh apa ya, bersandar kepada dia untuk, hari esok, yang kita belum tahu, seperti apa, walaupun sudah divaksin, kita tidak tahu, besok itu usaha seperti apa, namun, kalau kita tahu, dia ada di sana, mengingat kita, dan terus, mendoakan kita, terus, menghendaki, kita boleh, hidup yang baik, yang, apa ya, yang, indah, yang bahagia, dia mengingat kita, terima kasih, mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih, ketika, kami, tidak berjumpa dengan seseorang, dan, setelah kami bertemu, dia bersyukur, dia mengucap syukur, pada Tuhan, karena boleh bertemu dengan, kami, dan, sehat, Tuhan, hamba ingat, bahwa, engkau, ada di surga, di sebelah kanan Bapak, setelah engkau, menjalankan, karya keselamatan, engkau kembali ke sana, engkau tidak berhenti, untuk mengingat kami, mendoakan, yang terbaik, bahkan, di tengah kami, hidup, sulit, di mana ada pandemi, seperti ini, engkau, harapan kami, engkau, mendoakan kami, Tuhan, terima kasih, inilah suatu damai, yang luar biasa, yang boleh, menjadi bagian, dari hidup kami, besok lusa, kami tidak tahu, memang kami sudah divaksin, tapi, pandemi ini, belum tahu, seperti apa, namun, kami bersyukur, mengingat engkau, yang mendoakan kami, yang selalu, mengingat kami, Tuhan, kami, mau berdoa, untuk teman-teman, yang keadanya sulit, yang keadanya, masih terus bergumul, baik untuk, kehidupan, untuk, keluarga, untuk, kesehatan, bahkan untuk, kesetiaan kami, dalam beribadah, kepadamu, apabila kami, ingat engkau, biar engkau juga, tolong mereka, Tuhan, kuatkan mereka, terima kasih, Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi, nama Tuhan, Yesus, amin, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih,